Nah teman-teman ingin pindah ke tab lain dengan cara cepat ya Nah bisa menggunakan tombol ship ya teman-teman ya Caranya tinggal tekan CTRL seperti ini atau control Kemudian ship Kemudian tab seperti ini Nah maka akan pindah ke sini ya teman-teman ya Nah ke sini Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman semua Semoga sehat dan bahagia selalu ya Amin harap alamin Oke teman-teman pada kesempatan hari ini Saya akan share atau berbagi Trik dan tutorial Bagaimana cara mengetahui 15 fungsi tombol ship pada keyboard ya Oke silahkan teman-teman disimak dan perhatikan videonya Sampai dengan selesai ya Jangan di skip agar tidak gagal paham Jangan lupa juga langsung ikut mempraktekan ya Agar bisa langsung Mengetahui fungsi daripada tombol ship tersebut ya Oke teman-teman silahkan disimak videonya Tapi sebelum dilanjut Jangan lupa supportnya untuk like, comment, share, and subscribe terlebih dahulu Nyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi dari channel Agunawan Tika Terima kasih Oke teman-teman langsung saja Seperti biasa kita akan praktekan di Microsoft Word ya Oke fungsi daripada tombol ship pada keyboard ya Nah ini fungsi-fungsi ini jarang sekali diketahui ya Karena banyak sekali fungsi daripada tombol ship ya Nah ini saya berikan 15 fungsi pada tombol ship ya Oke untuk selanjutnya kita akan menggunakan onscreen keyboard ya Agar teman-teman lebih mudah mengikuti dan mempraktekannya Oke ini onscreen keyboardnya Untuk cara menampilkan dan memunculkan onscreen keyboard pada laptop Teman-teman bisa Menyimak atau melihat video Pada Playlist-playlist channel Agunawan Tika ya Nah disitu ada Caranya silahkan teman-teman di klik dan dilihat saja ya videonya ya Oke teman-teman langsung saja untuk langkah pertama Atau untuk fungsi pertama ya daripada tombol ship itu Yang pertama tombol ship digunakan untuk menulis simbol ya Nah oke bisa teman-teman langsung praktekkan saja disini Seperti ini ya Oke disini ada tombol ship Nah silahkan teman-teman tekan seperti ini Tombol ship Nah ini simbol-simbol ini akan berfungsi ketika teman-teman Menekan tombol ship ya Oke caranya tombol ship ditekan seperti ini Kemudian tekan tombol yang teman-teman inginkan ya Misalkan tanda seru Kemudian ship lagi ya Atau shipnya ditekan saja Silahkan teman-teman ditekan kemudian add Oke bisa Tanda pagar ya Seperti ini ya Bisa rupiah Sorry dollar ya Kemudian persen Dan Gintang ya Dan banyak lagi ya Nah ini fungsinya yang pertama Untuk menuliskan simbol ya Oke seperti ini caranya teman-teman Silahkan langsung dikuti dan dipraktekan Oke untuk fungsi kedua Untuk membuat huruf kapital ya Atau huruf besar ya Pada microsoft word Caranya juga sangat mudah ya teman-teman ya Teman-teman cukup Menekan ship ya Kemudian Silahkan tekan huruf yang ingin teman-teman Kapitalkan ya Misalkan disini ada A Nah kita kan secara dipaulat Atau secara settingan umum Atau secara settingan semula ya Ini jadi fungsinya buat ini semuanya itu Huruf kecil ya teman-teman ya Nah huruf kecil semua Jadi bagaimana agar Huruf ini menjadi besar ya Tinggal teman-teman tekan Tombol ship ya Seperti ini ya Ship Kemudian Ditekan huruf yang ingin teman-teman Buat kapital Atau buat besar ya Seperti ini ya Oke Nah itu Jadi sangat mudah dan simple sekali ya teman-teman ya Itu untuk fungsi kedua Jadi membuat huruf menjadi kapital ya teman-teman ya Atau menjadi besar Oke untuk fungsi ketiga Tombol ship digunakan untuk membuat huruf menjadi kecil ya Sebaliknya Jadi dari kapital menjadi huruf kecil ya Misalkan teman-teman bisa lihat dalam keadaan aktif ya Capsule aktif Nah seperti ini Maka otomatis Tombol keyboard ya disini menjadi huruf kapital semua ya Nah ini bisa kita ubah menjadi huruf kecil Ketika teman-teman tekan ship seperti ini Nah kemudian silahkan tekan Huruf apa yang ingin teman-teman berubah menjadi kecil ya Nah seperti ini ya Oke ini keadaan caps lock ya Artinya Semua huruf berubah menjadi kapital atau menjadi besar ya Nah teman-teman bisa menggunakan Atau memakai huruf kecil ketika menekan tombol ship seperti ini ya Nah seperti ini Oke Nah bisa teman-teman lihat ya Seperti ini Nah itu untuk fungsi ketiga ya Merubah menjadi huruf kecil Oke kemudian untuk fungsi keempat Tombol ship Berfungsi untuk merubah huruf kapital semua ya Pada mikrosopot ya Nah caranya gimana bisa teman-teman perhatikan Nah disini ada kalimat Alhamdulillah Oke Bisa teman-teman perhatikan disini ada kalimat Alhamdulillah Silahkan di blok seperti ini ya Oke Kemudian teman-teman tekan Tombol atau keyboard ship seperti ini Kemudian kombinasi dengan F3 teman-teman ya Silahkan di tekan pada keyboard F3 Nah bisa teman-teman perhatikan ya Maka huruf menjadi kapital semua ya Nah seperti ini ya Alhamdulillah yang tadinya huruf kecil semua menjadi huruf besar semua ya Oke kemudian yang lain juga bisa Misalkan kami mengucap puji syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Ini di blok saja teman-teman seperti ini Oke kemudian ditekan Tombol shipnya seperti ini Kemudian teman-teman tekan F3 pada keyboard Nah seperti ini Nah maka huruf akan menjadi kapital semua secara otomatis ya teman-teman ya Nah itu untuk Fungsi keempat ya pada tombol ship Oke teman-teman selanjutnya Atau fungsi kelima daripada tombol ship yaitu Untuk menghilangkan bullet N6 ring ya Oke contohnya seperti ini Misalkan teman-teman disini mengertikan Penumberan atau numbering ya Misalkan disini ada list nama yang pertama 1 Oke spasi misalkan Nama siswa ya pertama bening misalkan disini Bening kemudian enter Nah maka secara default ketika numbering ini kita aktifkan Maka nomor selanjutnya akan berurutan ya seperti ini ya Kan secara otomatis mengikuti penumberan ya atau numbering ya Kemudian yang kedua misalkan disini sultan Oke kemudian kita enter lagi Nah maka akan otomatis ya Numbering ini aktif ya teman-teman ya Sampai dengan 10 atau 20 ya Nah misalkan disini misalkan emil Nah seperti ini ya teman-teman ya Oke jadi fungsinya untuk menghilangkan bullet N6 ring caranya gimana teman-teman Oke tinggal teman-teman tekan aja tombol shift seperti ini Kemudian tekan enter ya secara bersamaan Nah maka numberingnya akan hilang ya Harusnya nomor 4 Jadi hilang ya teman-teman seperti ini ya Jojo misalkan disini Oke jadi seperti ini fungsinya teman-teman ya Sangat mudah dan simple sekali Oke jadi untuk fungsi kelima Itu menghilangkan bullet N numbering ya teman-teman ya Oke tinggal teman-teman tekan shift plus enter saja ya Seperti tadi ya contohnya ya Oke tinggal shift kemudian enter Nah maka numbering tidak akan mengikuti ya Oke seperti itu teman-teman itu untuk fungsi kelima Oke untuk fungsi kelima yaitu Untuk merubah objek ukuran yang presisi ya Oke ini biasanya teman-teman digunakan Ketika kita sedang mengedit ya Suatu objek ataupun gambar ya Nah itu tinggal Disini saya tidak buka aplikasi pengeditan ya Karena memang tidak ada atau belum saya install Oke jadi fungsinya itu untuk membuat objek menjadi presisi ya teman-teman ya Misalkan teman-teman disini membuat segi 4 ya Atau persegi Nah ketika teman-teman tekan tombol shift Maka persegi itu akan presisi ya Tinggal teman-teman atur atau disesuaikan Oke tinggal teman-teman siapkan aja ya objeknya ya Jadi kemudian tinggal teman-teman tekan tombol shift ya seperti ini ya Nah kemudian ditahan lalu tinggal teman-teman Rubah ukuran sesuai yang diinginkan ya Nah itu fungsi ke enam daripada tombol shift ya Untuk merubah ukuran objek yang presisi pada gambar atau objek ya Nah itu untuk fungsi ke enam teman-teman Oke untuk selanjutnya fungsi ke tujuh yaitu sebagai klik kanan ya teman-teman ya Nah ini berfungsi juga sebagai klik kanan Nah ketika teman-teman blok seperti ini ya contohnya ya Kita blok seperti ini Oke untuk biasanya kita menggunakan keyboard ya seperti ini ya Klik kanan pada Sorry biasanya kita menggunakan mouse Setelah di blok ya atau diselect Kita klik kanan pada mouse seperti ini Sorry ya tombol ini masih aktif Oke klik kanan seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman ya Oke untuk biasanya ini cara umumnya seperti ini ya teman-teman ya Ketika di blok kemudian tekan Mouse kanan ya klik kanan seperti ini Maka akan ada opsi ya seperti ini ya Nah fungsi sip itu bisa berfungsi juga untuk Klik kanan ya dengan kombinasi F10 ya teman-teman ya Oke teman-teman misalkan di blok lagi seperti ini Kemudian tekan sip seperti ini ya Nah kemudian teman-teman dibarengi atau kombinasi dengan F10 pada keyboard silahkan ditekan F10 Nah maka sama fungsinya teman-teman ya Oke di blok seperti ini kemudian sip lalu tekan F10 pada keyboard Nah maka akan muncul kotak dialog klik kanan seperti ini ya Oke teman-teman sangat mudah dan simple sekali ya Nah kemudian untuk fungsi ke-8 Nah ini fungsinya untuk menghapus file secara permanen ya Oke kita misal ke Windows Explorer dulu silahkan tekan Windows plus huruf E seperti ini teman-teman Nah maka akan diarahkan ke file atau Windows Explorer Nah teman-teman misalkan ingin menghapus file ya secara permanen Nah misalkan saya ke data D nah disini ada file E ya Oke nah kita hapus file ini ya Oke file atau folder ini kita akan hapus Nah bagaimana agar menghapus permanen ya Jadi tidak masuk atau tidak ditampung di recycle bin ya teman-teman ya Oke jadi kita akan hapus secara permanen caranya sangat mudah sekali Tinggal teman-teman tekan sip seperti ini Kemudian pilih delete Nah kemudian ini ya Nah teman-teman bisa perhatikan ya disini ada kotak dialog Yang artinya apakah teman-teman ingin menghapus data atau file ini secara permanen ya Nah seperti ini tinggal teman-teman yes Oke maka tidak akan tampil di recycle bin ya teman-teman ya Oke tadi file E ya teman-teman ya Untuk membuktikannya teman-teman bisa silahkan di cek di recycle bin ya Apakah file itu hilang secara permanen atau masih ada recycle bin ya Oke jika Ship plus delete itu untuk penghapusan permanen ya Jadi bisa dipastikan tidak akan muncul di recycle bin Oke Untuk selanjutnya untuk fungsi ke sembilan Tombol sip bisa membuka task manager ya teman-teman ya Oke caranya gimana silahkan teman-teman tekan sip seperti ini Kemudian Oke yang pertama teman-teman tekan CTRL ya seperti ini ya CTRL kemudian sip Lalu Skip ya SC seperti ini ya Oke Oke Nah maka task manager akan muncul bisa teman-teman perhatikan Nah seperti ini ya Nah maka task manager ini akan muncul Oke Itu untuk fungsi ke sembilan ya teman-teman ya Jadi tombol sip ini bisa digunakan untuk membuka task manager ya Oke ini videonya juga sudah saya buat 13 cara bagaimana membuka task manager di laptop.10 ya Nah itu sudah saya buat videonya silahkan di cek pada playlist atau channel saya ya Oke kita close ya Oke teman-teman untuk fungsi ke sepuluh daripada tombol sip itu Nah teman-teman bisa membuka kolom pencarian ya Oke misalkan teman-teman ingin mencari data atau file di window explorer Nah tekan Nah tekan misalkan tombol windows plus suruh E ya Maka windows explorer akan terbuka seperti ini ya Oke Nah Shift plus F3 pada keyboard ya Nah seperti ini ya Nah bisa teman-teman akan diarahkan ke kotak pencarian ya Oke itu untuk Fungsi ke sepuluh ya teman-teman ya Oke untuk selanjutnya fungsi ke sebelas yaitu digunakan Untuk membuka halaman web ya teman-teman ya Oke Jadi misal teman-teman membuka halaman web Nah ini karena posisinya lagi offline ya teman-teman ya Oke kita coba Misal kita membuka halaman web Oke seperti ini ya contohnya teman-teman ya Pertama misalkan membuka youtube seperti ini Ini posisi offline ya teman-teman ya Nah kemudian kita cancel seperti ini ya Atau dikeluarkan Nah teman-teman bisa menampilkan halaman yang bisa dibuka sebelumnya teman-teman ya Atau yang telah dibuka sebelumnya dengan menekan ctrl Nah seperti ini Sip Kemudian sip ya Lalu huruf T Nah bisa teman-teman perhatikan ya Maka tadi kan pertama kita buka youtube ya Nah jadi Untuk membuka atau menampilkan kembali halaman sebelumnya yang telah kita buka Tinggal teman-teman Tekan ctrl Plus sip Plus huruf T ya Misalkan kita ini Kita keluarkan lagi Kita close yang di youtube ini ya Nah teman-teman ingin mengembalikan misalkan ya Ingin ke halaman web sebelumnya Tinggal Tekan si control Ctrl Seperti ini ya Kemudian sip Kemudian huruf T Oke maka Halaman sebelumnya akan muncul ya Nah ini youtube ya Nah jadi itu fungsi ke Sebelas ya teman-teman ya Membuka halaman web Sebelumnya ya Pada Saat teman-teman browsing ya Atau surfing ya Oke selanjutnya Untuk fungsi ke-12 ya Ini berfungsi juga untuk membuka new window browser ya teman-teman ya Nah jika teman-teman ingin membuka jendela baru ya saat browsing Nah bisa teman-teman menggunakan tombol sip ya Oke Nah itu untuk fungsi ke-13 ya teman-teman ya Praktikan di Saat teman-teman browser ya Atau membuka window browser Nah kemudian untuk ke-14 Ini fungsinya untuk pindah tab browser ya teman-teman ya Nah misalkan seperti ini Kita buka lagi Chrome ya Oke misalkan kita membuka 3 tab ya Seperti ini ya Nah ini kita sedang browsing Misalkan ada 4 tab disini Nah teman-teman ingin pindah ke tab lain dengan cara cepat ya Nah bisa menggunakan tombol sip ya teman-teman ya Caranya tinggal tekan CTRL seperti ini atau control Kemudian sip Kemudian tab seperti ini Nah maka akan pindah ke sini ya teman-teman ya Nah ke sini Kemudian CTRL Sip Tab Nah maka akan pindah secara otomatis ya Oke dari tab 1 ke tab lain ya Nah itu untuk fungsi ke-13 teman-teman ya Pindah tab browser ya Oke Untuk fungsi ke-14 Membuka menu Stick case ya teman-teman ya Nah teman-teman bisa perhatikan disini Oke untuk memunculkan Secara otomatis ya Menu stick case Akan muncul pada layar Nah teman-teman bisa menekan Tombol sip 5-6 kali ya teman-teman ya Oke kita contohkan disini Satu Dua Dua Tiga Empat Lima Enam Nah seperti ini ya teman-teman ya Nah maka stick case akan muncul ya Tinggal teman-teman tekan saja 5-6 kali tombol shift ya Oke itu Untuk fungsi ke-14 teman-teman ya Oke untuk selanjutnya fungsi ke-15 atau fungsi terakhir yaitu untuk membuat folder baru ya teman-teman ya Oke tinggal teman-teman masuk ke Windows Explorer dulu seperti ini tekan Windows plus huruf E Oke kemudian teman-teman saya ke data D nah yang teman-teman ingin membuat folder baru disini ya tinggal caranya tekan CTRL Sip Kemudian huruf N Nah maka disini akan muncul ya new folder ya atau folder baru tinggal teman-teman buat saja disitu misalkan data Oke misalkan data Baru Enter Nah itu ya jadi fungsi ke-15 itu untuk membuat Data baru ya atau folder baru ya Nah itu sangat modern super sekali teman-teman Jika tinggal menekan CTRL Shift dan N ya Seperti ini ya CTRL Kita menekan dulu CTRL CTRL Shift dan huruf N Nah maka akan muncul ya Membuat folder baru seperti ini ya Oke teman-teman sangat modern simple sekali Silahkan langsung teman-teman coba dan praktekkan Teman-teman ya nah itulah InnoBlast fungsi tombol shift yang bisa saya share atau bagikan di channel ini ya Oke tentunya masih banyak lagi fungsi-fungsi lainnya ya Yang belum saya ketahui atau belum saya coba praktekkan Nah semoga ke-15 fungsi shift ini bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua ya Jangan lupa langsung dicoba dan dipraktekkan Mohon supportnya untuk like, comment, share, and subscribe Nyalakan loncengnya dan mendapat notifikasi dari channel Agunawan TK ya Oke kunjungi juga playlist-playlist pada channel ini Disini saya banyak membahas tentang laptop, komputer, dan Microsoft Office ya Silahkan teman-teman cek pada playlist di channel Agunawan TK Oke demikian semoga video ini membantu dan bermanfaat Buat teman-teman semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh